Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara Pagi ini kita bertemu kembali dalam matakulia transdibial prostatik Kita akan membahas materi seputar transdibial prostatik komponen Yaitu sebagian-bagian dari transdibial prostatik Atau komponen-komponen penyusun dari kaki tiruan Untuk amputasi di bawah Nah, apa saja yang ada dalam komponen Ada mulai dari bawah, kita lihat Put and angle, kemudian ini ada shank Kemudian ini ada soket Dan yang paling terakhir ada suspension Put and angle ini menggantikan telapak kaki Pada orang normal Orang yang tidak diamputasi Kemudian shank itu adalah Jarak dari selisih panjangnya ini Ketika seseorang sudah diamputasi Mesti tinggal yang disebut spam Dari spam ke tanah beberapa Dikurangi food Maka jadilah ini shank Atau penopang Kemudian ini ada soket Soket ini adalah bagian dari prostatis yang bertemu langsung dengan stamp pasien Jadi menumpunya stamp itu ada di sini Masuk ke dalam sini Kemudian untuk suspension sendiri Ini suspension Maknanya adalah dia sebagai Pengikat atau pengait Supaya kaki tiruan tidak terlepas Ketika dipakai berjalan Terutama pada saat Nah kita bahas satu persatu Soket sendiri ada beberapa desain Desain yang pertama ini adalah Btb suprakondilar Yang kedua adalah Btb suprakondilar suprapandilar Kemudian yang Satu lagi adalah Btb tidak ada imbuhan suprakondilar Maupun suprapatilar Desain ini dipengaruhi oleh banyak faktor Antara lain dari Panjang Stam pasien Kemudian kekuatan otot Stabilitas dari Persendian lututnya Bagaimana itu mempengaruhi Pemilihan atau penentuan desainnya Berikutnya adalah Suspension Ada Dalam hal ini Dua tipe yang kita sampaikan Adalah Join with tight corset Atau ini ada Persendian Disambung dengan Corset yang Diikat pada Paha pasien Kalau yang ini Cuff suspension Ini juga Pengikat Namun tidak ditambahkan dengan Sidebar Atau Besi Plat Persendian Yang tegak Disini Kapan ini masing-masing digunakan Ini juga masing-masing ada Indikasinya Atau faktor yang menyebabkan dia Dipilih untuk Desain yang ini Dipilih untuk Desain yang lain Berikutnya Nah ini ada Kita bahas tentang Side Kalau Saudara-saudara amati Ini ada dua jenis Yang satu Berupa Besi di dalam Luarnya Bentuknya Tidak Seperti Ini Sudah dari luar Sudah terlihat Seperti Nah ini Kalau yang seperti ini Kita sebut Exoskeletal Atau Exo itu Luar Skeleton Itu penyangga Penyangga Dari luar Jadi Kaki Tiruan Secara Utuh Langsung Terbentuk Seperti Di bentuk Seperti Ini Dan Menyangga Dari luar Sedangkan Kalau ini Penyangganya Itu Yang ini Penyangganya Adalah Pipa besinya Nah Luarnya Apa Luarnya Kita berikan Busa Sehingga Ketika Dari luar Dipegang Itu Empuk Karena Ini Berbahan Busa Namun Skeletonnya Ada di dalam Makanya Disebut Endoskeleton Soket Skeleton Endo Kemudian Dicover Menggunakan Busa Kalau ini Soket Skeleton Exo Tanpa Cover Kemudian Disambung Dengan Berikutnya Food Nah Food Sendiri Ada Beberapa Macam Yang pertama Adalah Shuff Atau Solid Angle Cushion Heel Maknanya Adalah Bagian Food Yang ini Angkelnya Itu Tidak Ada Pergerakan Sama Sekali Tidak Bisa Bergerak Menurun Ataupun Menaik Bila Dibandingkan Dengan Desain Yang Lain Ini Desain Single Axis Food Jadi Ketika Single Axis Food Ini Dipasangkan Pada Rangkaian Prosesis Mata Pasien Dapat Bergerak Naik Turun Telapak Takinya Saat Menumbuh Bisa Bergerak Plantar Flexi Maupun Dorsal Flexi Berikutnya Ada Multi Axis Food Multi Axis Food Ini Tidak Hanya Sekedar Bisa Bergerak Plantar Flexi Dan Dorsal Flexi Namun Juga Bisa Bergerak Inversi Eversi Sehingga Untuk Pasien Pasien Dengan Medan Jalan Atau Lingkungan Yang Cukup Tidak Rata Permukaan Tanah Atau Jalan Itu Cocok Sekali Menggunakan Desain Yang Seperti Ini Kemudian Ini ada Energi Storage Food Energi Storage Food Ini Ini Salah Satu Desain Kekuatan Food Dia Bisa Menyimpan Energi Seperti Dia Mendapat Beban Kemudian Dia Disimpan Disini Lalu Melontarkan Jadi Seperti Ada Ayunan Karena Ini Berbentuk Seperti Pegas Per Per Dari Kendaraan Truk Seperti Itu Nah Ini Yang Terakhir Ini Paling Kompleks Jadi Ini Multi Aksis Sekaligus Energi Storage Food Sehingga Dapat Bergerak Ke Segala Arah Dapat Menumpu Ke Segala Arah Dan Untuk Dilakukan Atau Dipakai Saat Berjalan Akan Terasa Ringan Karena Ini Menggunakan Energy Storage Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Sudah Sudah Apabila Ada Yang Ingin Dikonfirmasi Atau Ditanyakan Bisa Kita Lanjut Dalam Pembahasan Chat Atau Chatting Yang Nanti Kita Akan Berikan Link Pada Waktu Setelah Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Tidak Tidak